Sebelum nonton videonya, udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini Pause dulu video ini Cuci tangan yang bersih Pake sabun Pake sabun Cuci tangan yang bersih pake sabun Ayo, kita tungguin Dan kalau kalian udah cuci tangan Silahkan lanjut nonton videonya Silahkan nonton videonya Nontonnya di rumah aja ya Nontonnya di rumah aja ya Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Yuk, jaga kesehatan He, salah Nggak Realme 6 is the new Pro Handphone ini adalah penerus dari Realme 5 Pro Yang kehilangan title Pro-nya Tapi, secara spesifikasi di atas kertas Dia sama sekali nggak bisa dianggap remeh Apalagi keluar dengan harga yang cukup bagus Mulai dari 3 jutaan Realme nawarin upgrade yang cukup baik Terutama di sisi SOC atau System on Jeep Dan juga layarnya SOC yang kali ini ditanam dalam Realme 6 Adalah Mediatek Helio G90T Yang nawarin performance yang emang dikenal cukup tinggi Terutama buat gaming Layarnya berukuran 6,5 inci Full HD IPS Dan sudah dikasih proteksi Corning Gorilla Glass 3 Dan yang bikin Realme 6 ini signifikan Perbedaannya dengan Realme 5 Pro Adalah layarnya yang udah dikasih refresh rate 90Hz Dan seperti di review yang sebelumnya Gue bilang 90Hz ini adalah sesuatu yang harus kalian setting Ketika kalian menggunakan Realme 6 series ini Gue unduga layar 90Hz itu akan menjadi Standar yang baru dalam handphone-handphone Terutama untuk handphone mungkin di tahun 2021 besok Helio G90T di Realme 6 ini juga berhasil Ngasih performance yang stabil dengan refresh rate tinggi ini Gue nggak ngerasain adanya cegukan dengan refresh rate 90Hz Dengan Helio G90T ini Selama penggunaan semuanya mulus-mulus aja Nggak ada masalah sama sekali Di bagian atasnya kita bisa nemuin cutout Dengan kamera selfie 16MP f2.0 Tapi kita nggak akan bahas kameranya sekarang Kita bahas kameranya nanti Di bagian bezel atas dan kanan dan kirinya ini Menurut gue udah cukup tipis Cuma memang bezel di bagian bawah Agak sedikit lebih tebal Meskipun masih acceptable Terutama untuk harganya Dan juga kelasnya yang mid-range ini Oh iya Realme juga ada ngasih pelindung layar Yang udah tertempel langsung ketika kalian ngeluarin si Realme 6 ini dari kotaknya Design wise nggak banyak yang bikin Realme ini berbeda sama HP Realme lainnya Kameranya masih ada disitu Logo Realme-nya juga masih ada disitu Tapi yang gue suka dari Realme 6 ini adalah Motif komet yang muncul dari atas ke bawah bodinya Warna yang gue pegang ini adalah warna putih komet Dan menurut gue warna ini bagus banget Nggak lebay dan cukup buat gue yang emang udah tua Jadi nggak berlebihan lah untuk dilihat sama klien atau kolega ketika gue pakai handphone ini sehari-hari untuk kerja Bodinya ini terbuat dari polikarbonat Dan framenya ini campuran antara plastik dan juga aluminium Empat kamera di belakang ini sejujurnya bikin HP ini wobbling ketika ditaruh di atas meja Kecuali kalian pakaiin case bawaannya yang melindungi kameranya juga dengan baik Jadi kalau dipakaiin case bawaannya dia lebih firm Nggak wobbling, 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 wobbling Ingat ya kalau kalian pakai Realme 6 ini menurut gue kalian harus pakaiin case terus Karena bodinya terbuat dari polikarbonat Dengan desain yang kelihatan licin kayak gini Biasanya gampang tergores kalau kena debu-debu tipis Di bagian sisi kanannya kalian bisa nemuin tombol volume up dan down dan juga ada sim tray-nya disitu Yang sim tray-nya ini nggak hybrid, mantep banget Di bagian sebelah kiri kalian bisa nemuin tombol power yang barengan sama fingerprint Sekali lagi fingerprint scanner ini menurut gue cepet banget Lagi ya, cepet banget Lagi ya, cepet banget Fingerprint scanner yang cepet banget ini Membuat gue nggak pernah pakai face unlock-nya Lagian kayaknya face unlock itu agak lebih nggak secure dibandingin fingerprint scanner Bagian bawahnya masih sama nih Ada jack 3.5, ada mikrofon, ada USB Type-C dan juga ada speakernya Performance dari Helio G90T di handphone ini masih sangat memuaskan buat gue Untuk gamingnya juga cukup memuaskan meskipun nggak semua game bisa rata kanan Tapi rata-rata game settingannya tinggi Kalian tunggu aja video nyiksanya Yang perlu kalian perhatikan dari handphone ini adalah Adanya kecenderungan untuk menjadi lebih hangat suhunya di bagian area sini Beralih ke kameranya ya Kamera selfie 16MP f2.0 ini bisa menghasilkan gambar yang menurut gue cukup bagus untuk harga 3 jutaan Yang gue kurang suka dari kamera depannya adalah keberadaan beautify yang masih terasa meskipun sudah dimatikan Untuk videonya kamera depan ini menghasilkan video yang menurut gue cukup bagus Saturasinya bagus, warnanya juga bagus dan juga lumayan stabil untuk digunakan buat kalian yang suka nge-vlog mungkin So kayak gini hasilnya, liat aja Dan ini adalah contoh video dari kamera depannya Realme 6 Nasi dalam rangka physical dan social distancing Harusnya physical kali ya Kalau social kan kita tetap bersosialisasi di media sosial Kayak begini, ngeliat ke matahari Mukanya langsung gelap Balik lagi fokusnya ke muka Bagus, stabilisasinya juga sekilas bagus Ya kayak begini deh hasilnya Realme 6 Kamera belakangnya ada 4 ya Ngasih kualitas yang emang bagus menurut gue Nggak istimewa, tapi bagus Mode auto-nya ngasilin gambar dengan resolusi 16MP Pixel yang secara kualitas nggak beda jauh Tapi jelas 64MP punya keunggulan sendiri di bagian resolusinya Boke-bokehan juga cukup rapi ya Karena udah didukung sama lensa depth sensor mono 2MP Untuk ultrawidenya juga menurut gue Masih cukup bagus dengan distorsi yang cukup terasa Di bagian pinggir-pinggirnya jadi kayak melebar gitu Jadi kalau orangnya gendut, please jangan foto di pojok Jangan, please Makin gendut lho nanti Yang gue agak bingung sebenernya adalah keberadaan lensa ultra makro Kenapa? Karena hasilnya menurut gue masih bagusan Kalau kalian foto sesuatu itu dengan 64MP Terus di-crop ketimbang kalian ngambil dengan lensa ultra makronya Untuk videonya sendiri dengan UIS stabilisation ketika gue liat di layar pas ngerekam itu Bagus banget, stabil, mantep Tapi ketika dilihat setelah hasilnya itu jadi Gue ngerasain ada jello efek yang cukup signifikan berada di hasil videonya Nah ini adalah contoh dari video ultrawidenya Realme 6 Hasilnya kayak begini Lihat ke awan, ke matahari Sekilas lihat dynamic range-nya masih cukup bagus lah ya Dan ini adalah contoh dari videonya Realme 6 Dengan lensa utamanya Sekilas kelihatan cukup stabil ya Meskipun tanpa UIS ataupun UIS Max Masih acceptable banget Gue berharap banget jello efek ini adalah hasil software yang masih belum optimal Dan berharap banget akan ada update-an terbaru dari Realme Untuk mengatasi si jello efeknya ini Mudah-mudahan ada update-nya ya Terakhir nih kita akan bahas baterainya Baterainya ini gak badak-badak amat 4300 mAh cukup buat ngelayanin gue seharian penuh Kadang-kadang ketika gue pulang maghribnya itu harus udah di-charge lagi Cuma itu gak masalah buat gue Karena VOOC Flash Charge 30Wnya itu bisa nge-charge Cukup 1 jam lebih dari 0-100% Yes, emang secepat itu Jadi kesimpulannya menurut gue hape ini layak buat kalian miliki Buat jadi gaming daily driver juga layak Tapi yang perlu diingat adalah kecenderungan si Mediatek Helio G90T ini Untuk agak lebih anget daripada chipset yang lainnya ya Untuk lebih lengkapnya kalian nanti nonton sendiri video nyiksanya yang akan tayang beberapa hari lagi Dari ketika video ini tayang Tapi yang nge-deal-in banget menurut gue itu adalah layarnya yang cakep 90Hz di handphone seharga 3 jutaan Itu kayaknya belum ada yang lebih murah ya Correct me if I'm wrong Tapi 3 jutaan 90Hz kayaknya ini yang paling murah ya Oke itu aja kali ya Kalau kalian suka sama video ini silahkan di thumbs up Kalau kalian gak suka kalian tau apa yang harus kalian lakukan Kalau kalian suka banget silahkan di subscribe, di like videonya Dan dinyalain tombol loncengnya Supaya kalian dapet notifikasi setiap kali main lagi update video Jangan lupa follow juga instagram gue At MainLagiYT Supaya instagramnya makin rame Dan kita bisa komunikasi lebih lancar Gue Dan dari MainLagi pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe ya